Upacara peringatan hari kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia juga digelar di Boyolali, Jawa Tengah. Upacara yang dipimpin oleh Gubernur Ganjar Pranowo ini dilaksanakan di Asrama Haji Donohudan. Upacara diikuti ratusan pasien isolasi terpadu dan berlangsung dengan sederhana, namun tidak mengurangi kekhidmatan. Upacara dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Upacara juga diikuti oleh sejumlah tenaga kesehatan yang menggunakan baju hasmat, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Reida Pulpi. Selamat siang, Reida. Reida, kenapa tempat isolasi terpadu yang dipilih sebagai lokasi upacara peringatan hari kemerdekaan kali ini? Iya, Isan. Jika biasanya peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa Tengah, ini diselenggarakan dengan meriah di lapangan Pancasila, Kota Semarang. Namun sejak pandemi, upacara memang dilaksanakan dengan sederhana. Jika tahun lalu dilaksanakan secara terbatas, di lapangan kantor Gubernur Jawa Tengah, tahun ini, Wisma Haji Donohudan, Boyolali yang digunakan sebagai lokasi isolasi terpusat bagi pasien COVID-19, ini dipilih menjadi lokasi pengibaran bendera merah putih saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Yang menarik, tadi ini diikuti sekitar 100 pasien isolasi mandiri berlangsung dengan sederhana dan cukup singkat, hanya sekitar 30 menit saja, kemudian diikuti juga oleh sekitar 10 tenaga kesehatan dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Gajah Pranowo yang menggunakan khas mat lengkap. Nah, kenapa lokasi ini dipilih? Ini bertujuan untuk memberikan semangat bagi tenaga kesehatan dan juga pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri di lokasi ini. Tidak hanya itu, pengibar bendera, kemudian pemimpin upacara juga seluruhnya menggunakan APD lengkap. Sedangkan petugas upacara lain yang berada di zona kuning ini tidak menggunakan APD, namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti mengenakan masker dobel. Nah, kegiatan tadi juga dipantau dengan ketat oleh dokter serta tenaga kesehatan yang ada di Wisma Haji Donohudan, Boyolali. Tadi Ganjar juga sempat berbincang dengan peserta selesai kegiatan upacara, memberikan semangat secara langsung kepada tenaga kesehatan dan juga pasien yang sedang dalam masa pemulihan. Serta Ganjar tadi juga sempat memberikan hadiah kepada peserta yang kebetulan berulang tahun pada hari ini. Lalu apa, Raida, pesan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam peringatan Hari Kemerdekaan kali ini? Ya, Ganjar menyoroti bahwa Indonesia ini masih dalam masa krisis pandemi COVID-19, sehingga tidak memungkiri bahwa Indonesia belum 100% merdeka, terutama di bidang kesehatan. Namun Ganjar juga berpesan agar seluruhnya tetap bersemangat, bahu-membahu, dan juga kotong royong untuk berperang melawan COVID-19, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berikut ini. Perjuangan harus terus dilakukan, cita-cita kemandirian harus kita wujudkan. Percuma selama ini kita menyebut diri sebagai bangsa besar, kalau ternyata riset saja masih lemah. Percuma kita membanggakan diri sebagai bangsa adiluhum, kalau laboratoriumnya masih jadul. Tidak bisa diadu di kancah dunia. Mulai sekarang, ayo gotong royong, bangun, bangkit, bahu-membahu, menyiapkan segala hal. Kita tingkatkan riset ilmu pengetahuan, kita berbanyak laboratorium, dan kita tingkatkan kelasnya. Apa kita tidak ingin bisa membuat obat-obatan sendiri, menciptakan vaksin sendiri, membuat reagen sendiri, dan alat kesehatan sendiri? Masa untuk mencukupi kebutuhan masker saja saat itu, kita mesti impor. Ya, Ishan, meskipun berlangsung dengan sederhana dan sedikit berbeda dibanding tahun-tahun biasanya, namun upacara pada hari ini tetap berlangsung dengan khidmat. Dan dari pasien sendiri juga mengaku senang, karena dari pemimpin upacara langsung adalah gubernur Jawa Tengah Gajah Pranowo yang menurut mereka ini memberikan semangat tersendiri, agar mereka segera sembuh dan lepas dari COVID-19, Ishan. Ya, terima kasih, Jurnalis Kompas TV, Reida Pulpi, melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Saudara, menghormati dan...